selamat siang masih bersama dinda gemes hari ini kita mereview honda vario 110 nah riwayatnya ini vario ini datang kata orangnya mas kenapa motorku merepet ya kecepatan sekitar 20 mau 20 ke atas itu kayak mau habis minyak jadi kita cek langsung di bagian karburator karena vario 110 ini masih mengadopsi karburator belum injeksi ya jadi kita cek kita bongkar karburatornya ternyata oh ternyata di dalam karburator itu ada vakum namanya vakum karburator itu sudah mulai lembek jadi kita bongkar kita bersihkan standar service standar ya kalau menelusuri kalau menelusuri apa yang dirasakan sama si pasien si orangnya yang punya motor katanya mau jalan 20 ke atas 20 naik itu udah rasanya nyendat kayak minyak mau habis nah disitu kita tertuju ke bagian karburator setelah kita cek disitu ada karet vakum namanya vakum karburator itu kalau normal kondisinya lentur kalau normal kondisinya lentur nah sebelum lanjut jangan lupa subscribe like komen video ini biar kita lebih baik lagi dalam menyajikan video-video yang berhubungan dengan dunia perbingkilan mari kita lanjut membahas tentang karburator vario 110 ini memang rata-rata yang dirasakan oleh kelasnya metik 110 cc ini jadi kendalanya itu pasti rata-rata yang dirasakan itu pasti kecepatan 20 mau naik ke atas itu terasa kayak minyak mau habis disitu memang bener rata-rata di bagian karburator nah solusinya kita service standar bersihkan dulu kalau memang masih bisa dipakai karet vakum nya itu kita bersihkan kita dikasih oli sedikit biar agak lentur kembali sambil dibersihin di amplas kalau memang masih bisa dipakai kalau memang masih digunakan bisa digunakan tapi kalau memang sudah tidak bisa tertolong mau tidak mau kita harus ganti spare part yang baru vakum 110 vario ini kisaran harga paling sekitar 50 sampai 85 nah itu kalau karet ini sudah kita ganti dengan baru pasti dijamin enak tarikannya spontan memang kelasnya motor metik terutama yang masih menggunakan karbu dia kan semua pakai vakum yang sebelum injeksi jadi yang mengadopsi karbu itu pasti pakai vakum nah vakum itu pasti biang geroknya disitu karena vakum itu setiap gas ditarik dia pasti naik turun naik turun nah disitu faktor komponen yang paling rawan untuk rusak itu pasti disitu nah kita harus benar-benar jeli bagian karburator ini karena sering sering bahkan hampir tiap motor yang menggunakan karbu karburator yang mengadopsi karet vakum pasti bagian karet vakum ini yang benar-benar harus diteliti ya nah ini bagian filter filternya jangan lupa untuk dibersihkan filter karburator itu ada busa-busanya nah ini harus dibuka dibersihin harus dibuka dibersihin juga trutin nah ini kalau normal yang berwarna merah kertas warna merah ini bersih gak rusak kalau cuman debu bisa disemprot tapi kalau sudah sobe atau apa mau gak mau harus diganti nah ini namanya filter karburator harus rutin biar enak tarikannya oke terima kasih atas waktunya thank you terima kasih